Semprot Yuni Sara kenakan rok mini di acara Ultah Usi Sulistiawati, Chris Dayanti singgung berondong. Berikut tanggapan Chris Dayanti saat melihat kakaknya, Yuni Sara memaki seragam sekolah SMA di acara ulang tahun Usi Sulistiawati. Ya, hadir di acara Ultah Tahun Usi Sulistiawati ke 41 tahun banyak netizen yang malah salfok pada Yuni Sara bahkan Chris Dayanti ikut mengomentari. Meski sudah berumur 50 tahun, namun penampilan Yuni Sara di pesta Usi Sulistiawati bikin netizen dan Chris Dayanti geleng kepala karena kagum. Wajah Yuni Sara masih imut dan cocok mengenakan baju SMA, lengkap dengan tas selempang, sepatu dan kaos kaki putih. Bukan cuma itu saja, saking totalitasnya, Yuni Sara juga menguncir rambutnya. Bak kembali ke mada muda, Yuni Sata dan sederet artis lain yang hadir tampak menikmati pesta ulang tahun Usi Sulistiawati. Di acara itu, Yuni Sara juga bertemu dengan adiknya, Chris Dayanti yang juga tampil di atas panggung. Layaknya guru yang menegur muridnya, Chris Dayanti berakting seolah memarahi Yuni Sara karena memakai rok mini. Mentang-mentang bocah badan segini pakai rok sejengkal, ujar Chris Dayanti dalam video yang diunggah di akun Instagram at YuniSara36. Membalas candaan Chris Dayanti, Yuni Sara lalu mencium pipi kakaknya itu. Kasihan, ada berondong nggak? Tanya Chris Dayanti dengan nada kelakar. Yuni Sara dan Chris Dayanti pun larut dalam kegembiraan merayakan ulang tahun Usi Sulistiawati. Kakak adik itu berkesempatan menyanyikan lagu anak sekolah sambil mengenakan seragam SMA. Sementara itu, Titi Kamal unggah momen foto kenakan baju SMA usai menghadiri acara ulang tahun Usi Sulistiawati dan disebut masih cocok karena awet muda, meski sudah berkepala empat, sama halnya dengan Chris Dayanti dan Yuni Sara. Pasalnya, selain Titi Kamal menghadiri pesta ulang tahun Usi Sulistiawati ke-41 yang wajib mengenakan dress code baju SMA, turut hadir juga Chris Dayanti dan Yuni Sara. Sejumlah figur publik hadir pada pesta itu termasuk momen Chris Dayanti melihat adiknya Yuni Sara mengenakan baju putih abu-abu pada acara ulang tahun Usi Sulistiawati. Artis Titi Kamal seakan tak pernah menua, walau kini sudah berkepala empat. Buktinya dia mengunggah empat buah foto tatkala tengah mengenakan seragam SMA. Bukan tanpa alasan, Titi Kamal sendiri diundang pada acara ulang tahun Usi Sulistiawati yang berulang tahun ke-41, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Nah, pada acara ulang tahun ini, para tamu undangan wajib memakai dress code seragam SMA. Titi Kamal tampak masih cocok mengenakan seragam SMA. Apalagi dia menyebutkan nama Maura perannya di film Ada Apa Dengan Cinta, AADC, tahun 2001. Ya, dia memerankan film itu saat berusia 20 tahun, 21 tahun silam. Ke BDI usi dress code-nya anak SMA, jadi Maura, tulisnya melalui Instagram at Titi Garis Bawah Kamal, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, malam. Tak sendirian, beberapa figur publik juga hadir pada pesta ulang tahun ini. Sebut saja Meli Guslau, Yuni Sara, Kristina, Iis Dahlia, Lisa Natalia, dan lain-lain yang tampak di Instagram story Titi Kamal dan Iis Dahlia. Pada momen itu, suasana pesta meriah dengan kehadiran Meli Guslau yang menyanyikan lagu krisya berjudul Anah Sekolah. Suasana pesta ramai dengan kehadiran tamu undangan yang memakai seragam putih abu-abu, mengingat akan pensi, pentas seni, SMA. Pada momen itu, ada Iis Dahlia yang juga mengenakan seragam SMA. Ada satu momen lucu ketika Kris Dayanti menarik adiknya, Yuni Sara ke atas panggung seusai bernyanyi. Pasalnya dia melihat sang adik mengenakan seragam SMA. Yuni Sara pun maju ke panggung dengan perasaan malu-malu. Tak karuan saja, momen Titi Kamal mengenakan seragam SMA ini banjir pujian dan komentar nostalgia. Apalagi ketika para warganet yang menikmati masa remaja pada era 2000-an, tak kalah menyaksikan film AADC.